Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. Hari ini terambil dari Yohanes Pasal yang ke-11, ayat yang ke-17, sampai dengan ayat yang ke-27. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah Engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau lah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Yohanes Pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Saudaramu akan bangkit. Renungan hari ini berjudul Tak Pernah Terlambat, ditulis oleh Patricia Raben. Sahabat Odibi saat mengunjungi sebuah kota kecil di Afrika Barat, pendeta saya yang berkebangsaan Amerika memastikan dirinya datang tepat waktu untuk kebaktian minggu pukul 10. Meski demikian, ia mendapati ruang ibadah di gereja sederhana tersebut masih kosong. Jadi ia menunggu. Satu jam, dua jam. Akhirnya ketika pendeta setempat, tiba setelah menempuh perjalanan panjang, lalu diikuti beberapa anggota paduan suara dan sekelompok penduduk kota yang ramah, ibadah pun dimulai sekitar pukul 12.30. Setelah genap waktunya, demikian kata pendeta saya, roh kudus menyapa kami, dan Allah tidak terlambat. Pendeta saya memahami budaya di sana, berbeda karena alasan-alasan yang wajar. Waktu sepertinya relatif, tetapi sifat Allah yang sempurna dan tepat waktu, ditegaskan di sepanjang kitab suci. Setelah Lazarus sakit dan meninggal, Yesus tiba empat hari kemudian, dan saudara-saudara perempuan Lazarus pun menanyakan alasannya. Kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita mungkin berpikiran demikian juga, sambil bertanya-tanya, mengapa Allah tidak segera menyelesaikan masalah kita? Namun, lebih baik kita menunggu jawaban dan kuasanya dalam iman. Seorang teolog bernama Howard Turman pernah menulis, Kemudian, seperti yang terjadi pada Lazarus, ketika Allah menjawab kita dengan ajaib oleh karyanya yang tidak pernah terlambat. Sahabat atau ibi, apa yang sedang Anda nantikan agar Allah kerjakan atau sediakan bagi Anda? Lalu, bagaimana Anda dapat menantikannya dalam iman? Mari kita berdoa. Ya Bapak, aku akan menantikanmu. Berkati aku dengan kekuatan dan pengharapan yang setia dalam penantianku. Amin.